Intro Siapa tak kenal kota yang dulu dikenal dengan kemolekannya ini? Indah dan juga tenang. Meski ketenangan dan keindahannya sempat dikoyak pertikaian Sarah. Pertikaian antar golongan yang mengatasnamakan Kristen dan Muslim tahun 99 lalu. Juga aksi pemberontak RMS setelah itu. Citra ibu kota provinsi Maluku ini pun berubah dari tenang dan indah menjadi daerah rentan pertingkaian. Namun lihatlah kota nan cantik ini sekarang. Dame Natal benar-benar terasa. Tak ada lagi suasana mencekam dan ketakutan warga. Pusat perdagangan ramai dikunjungi pembeli. Seperti di pasar Mardika ini, umat Kristiani di Ambon tak ingin melewatkan perayaan Natal bersama keluarga dengan pesta dan keceriaan. Apalagi gereja. Baik di pusat kota maupun di daerah pinggiran, masing-masing bersolek menyambut datangnya sang penembus. Salah satunya gereja Laharui di desa Hatife Besar. Gereja protestan yang sempat dibakar pada kerusuan beberapa tahun lalu ini pun bersolek dan merasakan damai Natal. Saat malam menjelang, warga Ambon mulai berbondong-bondong mendatangi sejumlah gereja guna mengikuti misa malam Natal. Suasana khidmat juga terlihat di gereja protestan Maranata Ambon. Gereja yang berdiri sejak tahun 1952 ini merupakan salah satu gereja protestan tertua di Ambon yang luput dari pengrusakan masa pada kerusuan tahun 99 silam. Gereja ini nampak penuh sesak dengan jemaat yang datang. Bahkan panitia Natal gereja pun terpaksa mendirikan tenda bagi jemaat yang tak kebagian masuk ke dalam gereja. Umat Kristiani pun bisa melaksanakan misa Natal dengan khidmat dan tenang. Meski masih didapati personel dari Polres Ambon yang disiagakan untuk menghindarkan adanya teror dan ancaman yang akan mengganggu jalannya misa. Peristiwa kerusuan berbau sara rupanya memberi pelajaran bagi pemerintah kota Ambon dan aparat untuk tetap pas pada guna tetap menjaga rasa aman dan nyaman bagi warganya. Keanekaragaman budaya dan agama yang ada di negeri tercinta ini bukanlah penghalang untuk membangun bangsa dengan kebersamaan. Yudi Yudawan Surya Utomo Ambon